selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita melanjutkan minggu kemarin minggu kemarin kita sudah bicara waterpass ya kali ini kita bicara temennya waterpass yaitu Theodolit jadi nanti kalau kalian praktikum biasanya waterpass dulu habis waterpass selesai baru Theodolit nanti karena kalau waterpass itu alatnya cuma muter horizontal teropongnya tetap kalau Theodolit ini dia vertikal sama horizontal jadi nah ini alatnya Theodolit yang warna kuning ini persis kayak yang kita punya di lab super sick ini panelnya ada depan belakang jadi sama tampilannya depan belakang sama yang warna abu-abu ini di samping ini adalah baterai jadi dia pakai baterai biasa bisa juga kalau mau dikasih baterai cas nah kalau kalian ke lapangan jangan lupa biasakan bawa baterai cadangan atau kalau gak bawa baterai cadangan minimal yang dipasang ini adalah baterai baru karena ada beberapa kali kasus gak ngecek alat pas turun ke lapangan sudah sampai ke lapangan tiba-tiba Theodolit nya gak maunya lah kenapa? karena ternyata baterainya habis nah akhirnya harus nunggu beli baterai baru lagi dan lain-lain itu kan buang-buang waktu jadi nah jadi kalau sebelum turun ke lapangan alatnya dicek semua dulu baterainya baru terus ini ini banyak panel-panel disini ini panel horizontal ini panel untuk vertikal kecil nah itu dicek dicoba-coba semua harus jalan dulu jadi Theodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak jadi dia ini alatnya bisa muter-muter horizontal teropongnya bisa nurun naik vertikal jadi dia ada sudut horizontal ada sudut vertikal kalau yang minggu kemarin kita bicara water pas itu sudut horizontal aja vertikalnya dia 0 karena ini gak bisa gerak ininya teropongnya jadi kalau minggu kemarin water pas itu dia cuma ngeliat lurus satu arah kalau ini dia bisa turun naik jadi kalau kayak mau ngukur puncak gedung dan lain-lain maka yang kita bawa adalah Theodolit itu salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak berbeda dengan water pas yang hanya memiliki sudut mendatar saja di dalam Theodolit sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik nah maksudnya gimana jadi kalau kita ingat pelajaran fisika jadi sudut itu kan ada 3 derajat menit detik nah 1 derajat itu 60 menit 1 menit 60 detik jadi kalau ini satuannya bisa sampai 5 derajat 15 menit 30 detik nah kalau Theodolit bisa sampai sedetail itu pakai apa ya ini pakai rotor kecil ini jadi rotor besar itu menit horizontalnya derajatnya mainkan menit detiknya pakai rotor kecil jadi kalau kita pakai rotor kecil ini putarannya kecil sekali jadi disitu jadi bisa sampai derajat menit detiknya keluar kalau kayak water pas water pas biasanya kita cuma bicara derajat saja Theodolit saat ini merupakan alat yang paling canggih diantara peralatan yang digunakan dalam survei selain total station ya pada dasarnya alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengeliling sumbu vertikal jadi ini tiga tiga ini bisa mutar semua turun naik ini mutar semua turun naik yang mutar itu ini ini yang ketripot nah jadi yang mutar itu ini bagian sini ini untuk mengukur kedatarannya pada dasarnya alat ini itu tadi teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca teleskop yang ini juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar-putar mengelilingi sumbu horizontal sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca jadi ini mutar ke sini teleskopnya bisa mutar turun naik dimutar 360 derajat juga bisa disini sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca kedua sudut tersebut dapat dibaca dengan tingkat ketilintian sangat tinggi nah survei dengan menggunakan teodolit dilakukan jika daerah yang akan dipetakan luas dan atau cukup sulit untuk diukur dan terutama jika situs tersebut memiliki relief kontur atau perbedaan ketinggian yang besar jadi kalau turun naik dan lain-lain itu daripada pakai total station lebih enak pakai teodolit karena nge-setnya total station itu lama tapi kalau datar-datar aja cuma untuk mengukur luas lain-lain-lain lebih cepat total station dengan menggunakan alat ini keseluruhan kenampakan atau gejala yang dapat dipetakan gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien jadi ini kita dapat jarak terus kita dapat beda tinggi dan dapat koordinat ya koordinat itu x-nya z maksudnya z-nya dari beda tinggi x-nya dari bacaan disini digital nah kadang-kadang kalau yang masih bagus ini sudah terikot disini jadi meskipun kalian tidak bawa tabel catatan dia ada terikot disini tinggal kalian sambungkan pakai kabel data ke laptop tapi untuk save-nya biasanya meskipun kita set-ikot kita tetap catat manual kalau-kalau ada yang tertinggal dan lain-lain dalam hal ini instrumen pertama lebih seperti alat survei teodolit besar adalah kemungkinan yang dibangun oleh Joshua Habelmer di Jerman pada 1575 lengkap dengan kompas dan tripod jadi atasnya tetap kita perlu kompas untuk pembacaannya nah awal azimut instrumen yang terdiri dari dasar lurus dengan penuh lingkaran dan sudut vertikal sudut pengkurangan yang paling sering digunakan adalah setengah lingkaran jadi alat survei teodolit yang menjadi modern akurat dalam instrumen adalah pada tahun mulai tahun 1787 dengan diperkenalkan oleh Jess Ramsden kemudian di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan alat ukur tanah teodolit sering digunakan dalam bentuk pengukuran poligon makanya kita awal bicara belajar poligon dulu termasuk UTS kemarin kan saya minta kalian untuk contoh soal poligon kemudian untuk pemetaan situasi maupun pengamatan matahari teodolit juga bisa berfungsi sebagai water pass atau sifat datar kalau sudut vertikalnya dibuat 90 derajat jadi kalau apa namanya nih lensa teleskopnya ini kita setting sudutnya 90 derajat maka dia akan berfungsi sebagai water pass dengan adanya teropong pada teodolit maka teodolit dapat dibidikan ke segala arah di dalam pekerjaan bangunan gedung teodolit sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan atau pekerjaan fondasi juga untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat ini tadi jadi karena dia bisa turun naik untuk ketinggian bangunan juga bisa kemudian untuk siku nah siku tinggal dilihat disini hanya kalau sudah dinolkan terus putar 90 derajat langsung kelihatan disini sudut bacaannya akan kelihatan disini jadi kalian bisa setting mau sudut berapapun tinggal disesuaikan dengan putaran alatnya itu nah teodolit sendiri bagian bawahnya adalah plat dasar dengan 3 skrup penyetel ini yang menyanggah satu tabung sumbu dan plat mendatar berbentuk lingkaran ada juga di tepi lingkaran ini dibuat pengunci lingbus kemudian bagian tengahnya terdiri dari suatu sumbu yang dimasukkan ke dalam tabung dan diletakkan di bagian bawah sumbu ini adalah sumbu tegak lurus ke satu di atas sumbu ke satu diletakkan lagi suatu plat yang berbentuk lingkaran yang mempunyai jari-jari plat pada bagian bawah kemudian pada bagian atas terdiri dari sumbu kedua yang diletakkan di atas kaki penyangga sumbu kedua yang diletakkan suatu protok teropong yang mempunyai diafrahma dan dengan demikian mempunyai garis bidik nah ini di atas ini itu bisa kita kasih teropong ada slotnya tapi biasanya bahayanya kadang-kadang karena saking kecilnya kalau pas lagi mobilisasi bisa jatuh makanya kalau kayak disini kan gak kelihatan teropongnya opsional itu pada sumbu ini pula diletakkan plat yang beruntuk lingkaran tegak lurus seperti plat lingkaran mendasar nah syarat teodolitnya kalau kita mau pakai pertama sumbu ke satu harus benar-benar tegak kata vertikal kemudian sumbu kedua harus benar-benar mendatar jadi kalau kalau maunya ting ini di bawah ini ada nivo jadi dia harus flat harus datar harus mendatar disini kemudian garis bidik harus tegar terus dan tidak adanya salah indeks pada lingkaran ke satu jadi yang bawah sini harus pas nge-setnya nanti kalau kalian praktikum sudah kelihatan nah bagian-bagiannya sendiri atasnya ada teleskop ada nivo ada skrup tadi ada skrup okular dan objektif ini skrup yang berada pada dekat teleskop ada skrup gerak vertikal yang dan skrup gerak horizontal itu yang ini sama yang ini jadi kalau untuk yang gerak kecil-kecil pakai itu kemudian ada teropong ada nivo kotak bagian bawahnya harus pakai tripod kot statip ada unting-unting ada skrup pengunci nah ini kalau kita potong seperti ini jadi teropongnya itu bisa puter-puter 360 derajat disini juga bisa puter-puter 360 derajat vertikal horizontal disini ini ada nivo yang digunakan untuk mengukur dia sudah datar atau belum kalau sudah datar baru dikunci disini nah macam-macamnya pertama ada teodolit reiterasi biasanya tipe T0 T0 atau tipe wild kita punya ini ada di lab T0 atau wild ini kita punya sekitar kalau enggak 3 4 saya roh gak salah kemudian ada DKM2A kemudian ada teodolit repetisi dimana lingkaran mendatarnya dapat diatur mengeling sumbu tegak biasanya ini merk Sokisa merk Topcon dan merk Zaisna kita yang kita gunakan di praktikum itu nanti merk Sokisa atau merk Topcon ini yang kita punya banyak disini nah ini contoh-contoh tadi ini merk Sokia ini Nikon Nikon gak ada lagi sekarang kita punya Sokia masih ada nah macam-macam menurut sistem bacaannya ada dengan baca garis indeks ada baca mikrometer ada tipe T3 ada tipe T0 ada T1 biasanya digunakan yang ini yang T0 wild 1 menit karena apa karena yang disini yang Sokon-Sokon ini kecil sekali putarannya jadi kalau untuk sudut besar agak lambat biasanya nah cara pembacaannya itu sama kayak baca waterpass jadi yang dibaca itu rambu kemudian benang atas benang bawah benang tengahnya nah perhitungan jaraknya jadi benang atas kurang benang bawah kali 100 kali sinus vertikal kalau menurut kalau ada vertikalnya kalau untuk jarak optis kalau untuk jarak datarnya sinus kuadrat sinus kuadrat vertikal disini kalau untuk elevasi maka memakai cos jadi benang atas min benang bawah kali 100 kali cos vertikalnya dan untuk jarak datarnya adalah benang atas min benang bawah kali 100 kali cos kuadrat vertikal untuk jarak datar untuk beda tingginya sama dengan waterpass delta H nya adalah tinggi alat tambah beda tinggi alat tambah daerah dikurangnya beda tinggi disini dengan perhitungan ketinggiannya adalah tinggi alat adalah tinggi ketinggian di satu tambah delta H disini nah ini hari ini kita cuman bicara pengenalan total station aja untuk lebih jelasnya di si mari itu sudah saya berikan video bukan video saya tapi video dari orang yang ada di di youtube jadi kalau kalian mau lihat dia pakai alatnya gimana itu bisa kelihatan disitu nah itu untuk hari ini jadi pengenalan alat aja waterpass sudah minggu kemarin ini kita bicara teodolit tadi jadi yang kita gunakan itu biasanya sih kalau disuruh membawa salah satu daripada bawa waterpass saya lebih senang bawa teodolit karena waterpass kan teodolit bisa berfungsi sebagai waterpass tapi itu tadi kadang-kadang harus hati-hati ngeliat baterainya beberapa kali kejadian sudah sampai ke lapangan eh ternyata baterainya habis kalau waterpass itu gak pakai baterai tapi kalau teodolit itu pakai baterai karena panelnya panel digital yang kelihatan sudutnya tadi itu ada yang mau tanyakan sampai sini kita singkat aja hari ini oke kalau gitu jangan lupa untuk absen di portalnya diisi ya absen di portalnya diisi terus karena insyaallah besok sudah mulai bulan ramadhan saya mohon maaf lahir batin dalam rangkaan yang berramadhan mudah-mudahan meskipun bulan puasa nanti kita bisa tetap aktivitas seperti biasa karena minggu ke-15 nya